selamat pagi buat pecinta koi di seluruh indonesia salam koi lover kali ini saya akan membahas tentang pembelian ikan koi baru banyak pertanyaan yang muncul bagaimana sih cara penanganan membeli ikan koi baru kali ini saya akan menjabarkan dan tips yang pertama jangan pernah sekali-kali memasukkan ikan koi yang baru anda beli langsung ke dalam kolam anda bagi pecinta ikan koi tidak asing dengan kata karantina yang mana proses tersebut sangat-sangat penting bagi anda yang baru saja membeli ikan koi baru tentunya para pecinta koi tidak mau dong kalau ikan yang baru saja dibeli mengalami stres atau yang lebih parahnya lagi gara-gara ikan baru menyebabkan kematian masal pada kolam koi anda dan tips yang kedua lakukanlah karantina mandiri karena biasanya ikan yang dijual di para pedagang akan mengalami stres yang sangat tinggi dikarenakan tempat yang padat dan filter yang kurang maksimal ditambah lagi customer-customer yang ke pedagang tersebut menjaring ikan satu ke ikan lainnya dan di saat melakukan proses karantina gunakanlah air yang sudah diendapkan selama 1x24 jam baik itu air PDAM ataupun air sumur proses karantina sendiri biasanya minimal dilakukan selama 7 hari sampai 14 hari dan untuk cara dan praktek untuk karantina akan saya buatkan videonya di video selanjutnya sekian dan terima kasih salam kuilover selamat menikmati